Pemirsa, benar-benar semakin malam semakin panas Sekarang giliran poltak Raja Minyak Agak itu, pendiam poltak malam ini saya lihat Ya terima kasih bang Terima kasih memang Kebetulan satu hari ini full Saya baru datang dari daerah bang Tapi kaitan dengan judul abang Sebelum saya bahas Banyak yang sms saya Adik saya ini datang Abang undang atau ada yang bawa? Saya undang Oh jadi abang yang undang Karena dari tadi saya ditelepon kenapa bawa dia Jadi biar jelas gitu bang Jadi yang undang TV One Indonesia Lawyer Plus Biar jelas gitu bang Jadi yang saya ingin katakan begini Jelas yang kita masalahkan kaitan apa yang dikatakan ANAS Siapapun boleh berbicara Tapi saya minta di dalam memandang hukum kita harus equal Kenapa Kenapa Tegas Pimpinan kami mengatakan Masalah hukum kita selesaikan secara hukum Tapi kita tidak sadar selama ini Kasus Wisma Atlet Itu lebih banyak ngomong politik Hukumnya dangkal Sangat dangkal Maksud saya Kenapa orang lain boleh mempolitisir Kasus ini Sampai rating kami juga Jadi turun Kok boleh Giliran ANAS menyatakan dia siap digantung Seperak pun Kalau dia ada terima Kaitan dengan hambalang Kenapa gak boleh Kenapa dia gak boleh Boleh dong dia mau ngomong begitu Dan juga jangan ada anggapan Seolah-olah Sepai hambalang gak diungkap Itu kan kata orang yang berpikiran kotor Berpikiran jorok Tolonglah Dan tadi pengamat Yang mengatakan Kaitan analisa dia Disinilah rusaknya Republik ini Terlalu banyak pengamat Ya Pengamat itu apa sih bang Teori semua praktek Ini kita ini semua orang yang berpraktek Ya ini saya perlu dipertegas Karena saya ingin katakan Ini masalah hukum Dan ini sudah dirana hukum Tadi dari tadi pengacara NASAR Dan saya suka ikutin Bagaimana ini BAP Bagaimana BAP Tapi tolong cerita Ibarat kita melihat anak gadis Kasus ini lawyer ini kapan masuknya Waktu BAP itu lawyernya Oce Kaligis Dan si cantik-cantik itu Betul tidak bang Mereka masuk setengah jalan Kok mau masuk setengah jalan Kalau aku pantang Saya 30 tahun lawyer Pantang Apalagi Apalagi Jelas Ya apalagi jelas Waktu lawyer-lawyer yang hebat-hebat ini Doktor-doktor ini Si Poltak hanya S lilin Itu semua S3, S4 Gak tau aku Banyak banget S nya Yang aku ingin katakan Waktu beralih ke lawyer-lawyer ini Apaku gak sedih Nasar adik saya Nasir adik saya Nasar kan sudah dibuih Nasar Keren banget Dari Oce sudah pindah ke sahabat-sahabat saya ini Lawyer-lawyer yang Sobsistik Katanya Yang canggih Dia jawab apa Tapi mereka gak dibayar kok bang Sedih gak saya dengar Itu kan mulut kamu yang ngomong Jangan asal menuduh dong Kau diam Kau yang diam Kau itu mulut pelawat Jadi tadi kau ngomong Kau yang diam Aku diam Kau yang diam Kau jangan bicara sih Hei 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 Jangan kau bawa masalah pribadi Orban Orban Kau diam Kau yang diam Saya lagi ngomong Inilah manusia tidak bermoral Kau yang tidak bermoral Kau tidak bermoral Apa Saya bisa di Saya ya dengar Dari tadi kau ngomong Aku diam Ya Oke Kenapa dia gak nyerang Hei Diam Ya Oke Biar seluruh rakyat Indonesia tahu Yang bilang mereka tidak dibayar Namanya Nasar Saya tahu Sebentar bang Ini biar jelas Masalah ini Jangan kita nonton begini terus Rakyat kita bodohkan Biar tahu rakyat itu Abang Kita Sistem Hukum kita Eropa Kontinental Bukan Anglo-Saxon Jangan Melamar Jadilah lawyer Seperti saya Yang diminta Bukan minta-minta Kasus Ya Minta-minta Kasus Tolong diam dong Jangan dipotong begitu Tolong Saya lagi ngomong Inilah itu kata saya tapi Yang tambah kepala Ya itu kan kata saya tapi Jangan pinjam saya tapi Kau kan doktor Jangan pinjam profesor Ini kita gak selesai kalau begini Jadi bang Sebentar bang Ini biar terang-beneran semua Saya ingat apa yang dikatakan Ketua Dewan Pembina Siapa SP Jadikan hukum panglima Kita ini sekarang Kita semua pakar penegak hukum Kita kok mau injak-injak hukum Jadi abang Saya hanya minta Anda Anda menanggapin Apa yang dikatakan Jadi jangan Melebar kemana-mana Bukan bang Bang saya mau tanya Apa tidak melebar dari tadi Kok giliran mereka boleh melebar Kami tidak bang Eko dong bang Kami mohon keadilan Kami mohon keadilan Bang dari tadi Monyet Lampung ini ngomong Aku diem bang Ya Ya bang ya Dia dari tadi menghina kader saya Dia menghina kader saya Apapun ini kader saya 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 juga Stop tadi Suruh dia stop Apalagi ibu Eh Kau Eh Ya Mas Sebentar Sebentar Tolong duduk Rude Tolong duduk Sebentar Rude Dengar saya Iya Rude Dengar saya Anda juga Dengar saya Jangan kasih Anda juga Jangan Jangan Anda juga Diam Saya minta kalian berdua Menjaga martabat kalian Itu di Eh Eh Ini di depan seluruh rakyat Indonesia Biar Biar rakyat menilai bang Iya Tapi ini didapat publik Sekarang bang Sekarang anda tanggapi Yang Substansi Terhadap perkara ini Sekarang bang Saya mau ya Ibu kita yang wanita Ibu maaf Sorga ditelapak kaki wanita Tapi ibu tidak seorang wanita tadi Eh Eh Kau jangan Ngomong Eh Eh Kau bawa Miriam Belina Kemana-mana Kenapa Kau Muka kau Jelek Itu Muka kau Muka Moret Jadi saya mau katakan begini Tolong didengar Ya Kenapa ibu itu saya protes Ibu itu tidak boleh Apapun saudara Anas Urbang Ninrum itu Ketua umum kami Dari tadi juga saya dapat SMS Masakan lawyer seorang wanita Ngomong Sedemikian kurang ajar Mereka marah bang Saya juga Langsung suruh cabut Iya Tapi bang Saya kan Saya punya rakyat menonton bang Mereka minta saya harus menegur Saya harus tegur bang Iya gak apa-apa Tapi Anak tegur baik-baik aja Iya saya Saya baik-baik Bang Dari tadi saya sopan Oke Ya Ya sopan Anak kamu menegur Kamu Eh Kamu buka lagi Oh saya banyak golem Eh Janganlah udah diputuskan Miriam Belina Jadi kau Saya bisa pribadi Patuh hati sama Miriam Belina Jangan gitu Gak baik Bang ya Sebentar saya ngomong Ayo Oke Kalau aku santai Eh